Bisa kalian tau ya Yang pertama adalah pintunya Pintunya dibuja nasa atas Halo baik-baik saja bersama gue Kev Kev di Midikart Therapy Dan sekarang gue akan ngebahas 10 Tomica Premium teman-teman Menurut Midikart Therapy ya 10 Tomica Premium yang Worth it untuk dibeli teman-teman ya Worth it untuk dibeli Dan yang pertama adalah Ini dia teman-teman Yang pertama adalah ini ya Ini adalah Lamborghini Miura Jota SVR teman-teman Kenapa ini gue masukin ke list ya Ini nomor 10 ya Dan ini nomor 5 Dan ini boxnya masih box yang versi kedua Dari Tomica Premium teman-teman Seperti ini Ini mobilnya seperti ini ya Ini dia mobilnya WD Mobilnya seperti ini Kenapa ini gue masukin ke list teman-teman ya Karena dari segi velgnya Dari segi bodinya teman-teman Dan kelengkapan-kelengkapan lainnya Ini sangat oke ya teman-teman ya Sangat oke Dan terutama juga Yang paling utama adalah Dia cup mesinnya bisa dibuka teman-teman Ini dia Cup mesinnya bisa dibuka ya Dia cup mesinnya ada di belakang teman-teman ya Seperti ini ya Cup mesinnya ada di belakang Dan ini sangat worth it sekali Untuk dibeli Karena memang selain mobilnya bagus juga Ini juga Lama-lama diskontinu Ilang teman-teman ya Dan ini juga Lampunya juga sudah plastik teman-teman Dan ini sudah cukup lama ya Ini tahun 2017 keluarnya teman-teman Tetapi di pasaran kalau gak salah Masih banyak ya Di pasaran teman-teman Dan ini kalau gak salah sudah diskontinu juga teman-teman Kalau gak salah ya Dan makanya ini gue masukin ya Gue masukin ke dalam list 10 Tomica Premium terbaik Menurut minicar therapy teman-teman Ini dia ya Nomor 10 ada Lamborghini Miura Jota SVR teman-teman Oke Dan yang nomor 9 teman-teman Nomor 9 ada Nissan Ferrari DZ ya Teman-teman ya Ini dia Nissan Ferrari DZ Dan ini warna biru Ini seperti mobil dari Midnight Uangan ya Yaitu adalah Devil Z ya Mobilnya kayak apa ya Mobilnya seperti ini dia Ini dia mobilnya Ini dia mobilnya Ini kalau menurut gue terbaik sih ya Nissan Ferrari DZ terbaik yang pernah dibikin Tomica Selama Tomica ada teman-teman Kenapa ya Karena Nissan Ferrari DZ ini dia Dari bentuk velgnya Ini cukup bagus ya Cukup oke Dan sangat detail sekali ya Di bagian belakangnya juga sangat detail sekali Dan terutama yang gue suka adalah dia Cup mesinnya bisa dibuka teman-teman ya Ini dia Ini baru sekali-sekalinya Tomica membuat Nissan Ferrari DZ Dari sekian lama ya Nissan Ferrari DZ itu keluar Di Tomica itu dia dari tahun 70 teman-teman ya Tahun 7 Ya jaman-jaman black box lah ya Jaman-jaman black box dia mengeluarkan Tetapi belum pernah nih Belum pernah Sampai Sampai saat ini ya Sampai akhirnya ini keluar teman-teman ya Belum pernah Satupun yang Cup mesinnya bisa dibuka Kecuali ini teman-teman ya Kecuali ini ya Dan ini bisa kalian lihat Mesinnya juga ada ya Di bagian dalamnya ya Mungkin kalian bisa lihat di Previewnya Seperti ini teman-teman Ini cup mesinnya ada ya Dan bisa dibuka Dan ini sangat keren banget sih Kalau menurut gue sih Dan ini worth it untuk Kalian beli Dan ini masih ada di pasaran ya Teman-teman ya Masih ada di pasaran Dengan harganya pun Juga masih standar-standar aja ya Dan Ini sudah masuk lokal juga Dan ini keluarnya tahun 2018 Berarti udah berapa tahun tuh ya Udah 4 tahun berlalu teman-teman Hati-hati ya Hati-hati Ini lama-lama bisa mahal nih teman-teman Karena memang Nissan Ferrari DZ ini yang terbaik Kalau menurut gue ya Dibanding dengan Nissan Ferrari DZ Yang sebelum-sebelum ya teman-teman Ini yang terbaik Dan kemudian nomor 8 teman-teman Nomor 8 itu ada Ini dia Nissan R34 GTR Z-Tune teman-teman Z-Tune ya Yang versi Z-Tune Tetapi versi yang Boxnya seperti ini teman-teman Boxnya yang seperti ini ya Bukan versi yang box yang pertamanya Kenapa gue bilang ini sangat bagus teman-teman ya Ini dia mobil ya Mobilnya seperti ini ya Ini mobil ya Walaupun R34 biasa teman-teman ya Tetapi ini mobilnya sudah mahal teman-teman ya Mobilnya sudah mahal Tomicanya sudah mahal teman-teman ya Sudah naik teman-teman Dan ini kalau menurut gue Nissan GTR R34 terbaik Yang pernah Tomica bikin ya teman-teman ya Dari presisinya Dan kemudian juga bangku-bangkunya Bangku-bangkunya disini warna merah hitam teman-teman Bisa kalian lihat disitu ya Bangku-bangkunya warna merah hitam Dan kemudian Velaknya juga Kalau menurut gue sih cukup Cukup mewakili ya Versi Z-Tune ya teman-teman Walaupun disini cuma sederhana aja Cuma warna silver aja ya Warna silver Tetapi ini benar-benar sangat mewakili ya Sangat mewakili Z-Tune GTR teman-teman ya GTR R34 Dan bisa kalian lihat disini Kedetailannya juga sudah cukup oke ya Bagian depannya tuh Kalau kalian lihat di bagian depan sini Bagian depan nomor polisinya Disitu ada tulisan logo Z-Tune teman-teman Z-Tune Dan di bagian belakangnya juga Di plat numbernya juga ada logo Z-Tune juga teman-teman ya Dan ini kalau menurut gue Ini yang terbaik sih Terbaik dari versi R34 yang Tomika keluarkan sebelum-sebelumnya Dan kemudian nomor 7 teman-teman Nomor 7 itu ada versi Lamborghini Diablo teman-teman Ini dia versi Lamborghini Diablo Mobilnya seperti ini ya Mobilnya seperti ini Bisa kalian lihat disini Mobilnya seperti ini Gue akan coba buka dulu Mobilnya seperti ini dia Lamborghini Diablo nya Ini dia Dan ini dia ada 2 warna teman-teman Warna kuning dan warna orange teman-teman Ini dia ya Kalian mungkin Bisa pilih yang mana Yang kuning ataupun yang orange Kenapa ini gue bilang terbaik teman-teman Ini masuk posisi nomor 7 Di minicar therapy Karena ini dia bisa 2 Bisa 2 opening parts teman-teman Bisa kalian tahu ya Yang pertama adalah pintunya Pintunya dia bisa naik ke atas Ini dia Pintunya dia bisa naik ke atas Seperti ini teman-teman Ini yang pertama ya Kita dikejutkan dengan Versi yang pintu sliding ke atas Kayak gini Ini dia pintunya Dan kemudian satu lagi adalah Lampunya teman-teman Lampunya dia bisa Bisa Naik ya Lampunya ya Lampunya bisa naik Bisa kalian lihat disini WD Lampunya bisa naik Jadi dia ada 2 opening parts teman-teman 2 opening parts ya Makanya ini gue bilang terbaik Lamborghini terbaik Yang dikeluarkan oleh Tomika Karena dia bisa 2 opening parts teman-teman 2 opening parts itu Yaitu pintunya Dan pintunya itu gak biasa ya Bukannya Pintunya itu kan ke atas Slide ke atas begini ya Pintunya ya Dan kemudian dia Lampunya Bisa Ini teman-teman Naik turun lampunya ya Lampunya bisa naik turun Bisa kalian lihat disini ya Lampu dan Pintunya ya Ini makanya ini gue bilang Tomika Lamborghini terbaik ya Yang ini teman-teman Karena lampunya bisa kayak gini ya Dan pintunya juga bisa kebuka Dan setelah ini Keluar lagi Lamborghini Huracan Kalau gak salah ya Lamborghini Huracan Atau Lamborghini apa lagi ya Di Tomika Premium Sepertinya ini dan Huracan ya Huracan Nah yang Huracan itu Sama sekali pintunya Gak bisa kebuka Sama sekali teman-teman Dan ini yang Versi terbaik dari Lamborghini Diablo ya Dan Asal kalian tahu Lamborghini Diablo Hanya keluar yang versi ini ya Teman-teman ya Kalau yang pintunya bisa kebuka ini Versi ini doang nih Ya Dan ini juga Kalau menurut gue Komposisinya Presisinya itu sangat bagus sekali ya Dari bentukannya ya Tidak terlalu besar Tidak terlalu Bantek gitu loh Teman-teman Dan oleh sebab itu Ini masuk ke Urutan nomor 7 Di Best Tomika Premium Menurut Milikart Therapy Teman-teman Dan kemudian selanjutnya Di nomor 6 Ada versi yang ini teman-teman Nissan Skyline 2000 Turbo GT ES Teman-teman GT ES Kenapa ini gue bilang Bagus teman-teman Ini mobilnya masih ada di dalam ya Belum gue keluarin Kenapa ini gue bilang bagus teman-teman Karena mobilnya ini Dia sangat-sangat klasik Dan buatan Tomika ini Rapih banget ya Teman-teman ya Ini kalau misalnya Dia pakai ban karet Teman-teman ya Kalau misalnya dia pakai ban karet Ini sama persis kayak Tomika Limited Vintage ya Ini buatannya rapih banget teman-teman Nah ini dia mobilnya teman-teman Kenapa ini gue masukin ke Urutan The Best Tomika ya Karena ini mobilnya klasik nih Terutama yang warna hitam Yang warna hitam dia Ada garisnya ya Garisnya tuh warna kuning kayak gitu Dan Dan Dicol-dicolnya juga bener-bener Kalau menurut gue rapih Dan Velgnya juga cukup rapih juga Sangat cocok sekali velgnya ya Teman-teman Dan ini ada opening partnya juga Pintunya juga bisa dibuka Ya Makanya gue bilang Kalau misalnya Kalau misalnya ini menggunakan ban karet Teman-teman ya Kalau ini Kalau ini misalnya menggunakan ban karet Ini sama persis kayak Tomika Limited Vintage teman-teman Ya Bedanya juga ini skalanya juga 163 teman-teman ya Skalanya 163 Jadinya mirip-mirip lah ya Sama 164 teman-teman ya Dan Ini masuk ke The Best Tomika Premium menurut gue Ya itu dia Karena buatannya sangat rapih sekali ya Mungkin kalian bisa lihat ya Di preview-nya ya Teman-teman ya Ini dia Ini adalah Nissan Skyline 2000 Turbo GT-IS teman-teman ya Ini dia Di sini ada yang special color Dan ada yang Ini biasa ya Color biasa teman-teman Itu dia Kemudian di urutan kelima teman-teman Ada Mitsubishi Pajero ya Yang baru aja rilis kemarin ya Bulan-bulan kemarin teman-teman Mitsubishi Pajero Ini adalah Mitsubishi Pajero terbaik ya Untuk Tomika Premium Ataupun sejenisnya ya Kalau kalian Ini juga Kalau menurut gue juga Kalau misalnya disamping-sampingkan Dengan Tomika Limited Vintage Ini masih Masih keren teman-teman ya Ini dia Ini Mitsubishi Pajero Kalau menurut gue Ini adalah Pajero terbaik Yang dikeluarkan oleh Tomika ya Selain Tomika Limited Vintage Teman-teman Jadi ini kedua Setelah Tomika Limited Vintage ya Teman-teman ya Kenapa gue bilang keren Ini sangat detail banget mobilnya Walaupun interiornya juga standar-standar aja Tetapi dalam kategori yang Bagian Rilnya Bagian Dikol-dikolnya Kemudian bagian garis-garisnya Teman-teman Dan presisi-presisinya Ini kalau menurut gue Ini Tomika yang paling the best sih Untuk Pajero ya Tomika yang paling the best untuk Pajero Dan ini masih Banyak di pasaran ya Teman-teman ya Dan ini baru keluar di Indonesia Jadi kalian kalau misalnya Pengen beli itu Silahkan pengen beli Ini Ini sangat Sangat keren banget ya Sangat keren banget ya Kalau menurut gue ya Terutama velgnya teman-teman Velgnya ini menggunakan velg off-road ya Off-road Tapi bukan off-road-off-road Yang biasanya Yang kayak Tomika regular Bukan ya Ini velgnya Dibikin sendiri lagi teman-teman Velgnya dibikin sendiri lagi Dia menyesuaikan Dengan Mobil aslinya teman-teman ya Terutama juga di bagian Ban serapnya nih Ya Teman-teman bisa kalian lihat Di sini ban serapnya itu Sama dengan Ban yang dipakai Oleh Mitsubishi Pajero Jadi ban yang dipakai ini Dengan ban serapnya itu Sama ya Biasanya kan Kalau Tomika kan Ataupun Dikes-dikes lain ya Biasanya ini Kalau yang versi standar ya Bukan Tomika Limited Vintage ya Biasanya Velgnya ini Berbeda dengan Velg yang di sini nih Teman-teman Ya Makanya ini masuk The best Tomika Premium Menurut gue ya Menurut gue ya Teman-teman ya Kemudian di nomor 4 Ada Tomika Ferrari Testarossa Ini juga sangat worth it Sekali untuk dibeli Teman-teman ya Dan kalau menurut gue Ini mobil ini Sangat bagus sekali Sangat legend Sangat legend banget ya Di Tomika Karena Tomika terakhir Mengeluarkan Ferrari Testarossa itu Itu tahun 80-an Sekitar 89 ya 89-88 ya Dan kemudian Tomika mengeluarkan lagi Di Tomika Premium Dengan versi yang sangat berbeda ya Dengan cetakan yang sangat berbeda Tetapi ini mobil sangat legend banget ya Sangat legend banget Dan ini pertama kali Tomika Merilis dengan Teknologi dia Lampunya bisa Bisa kebuka ya Lampunya bisa kebuka Seperti ini teman-teman Ya Lampunya bisa kebuka ya Seperti ini Ini dia Pertama kali Tomika Mengeluarkan dengan lampunya bisa kebuka Kayak gini Adalah di mobil Testarossa ini Teman-teman ya Tomika Premium ya Terutama ya Ini dia Sangat bagus sekali Dengan interior yang warna coklat Seperti ini Dan interiornya ada dua warna Warna dashboardnya itu warna coklat teman-teman Kemudian Untuk Interior bangkunya itu warna Krem teman-teman ya Ini sangat bagus sekali Kemudian juga velgnya juga sangat bagus Kalau menurut gue Velgnya memang velg Ferrari seperti ini ya Teman-teman ya Kemudian detail-detailnya juga sangat oke Ya Terutama di bagian belakang ya Yang ada garis-garisnya tuh Ya Garis-garis plastik Warna hitam Dan disitu ada logo Ferrari Buda jingkraknya ya teman-teman ya Ini kalau menurut gue Ini suatu upgrade yang sangat Besar ya Dari Tomika ya Karena zaman dulu Tomika Testarossa itu Hanya berbentuk Yaudah berbentuk Testarossa aja Tidak ada Lampunya gak bisa kebuka Kemudian juga velgnya juga velg standar Standar racing dari Tomika teman-teman ya Tapi sekarang sudah di upgrade Menjadi seperti ini Ini worth it untuk dibeli teman-teman ya Kemudian di nomor tiga Ada Honda Civic Type R teman-teman Ini dia Honda Civic Type R ya Ini sangat legend juga Mobilnya teman-teman ya Ini juga Ada warna putih dan warna kuning Kenapa ini masuk ke The best Tomika teman-teman Kalau menurut gue ya Karena memang Honda Civic yang kayak gini tuh Sangat jarang sekali ya Dikeluarkan oleh Tomika ya Zaman dulu Ini gak pernah dikeluarkan oleh Tomika Teman-teman Akhirnya dia muncul di Tomika Premium ya Yang versi sekarang teman-teman Dan ini masih ada di pasaran teman-teman Yang warna kuning Ataupun yang warna putih Ini masih ada di pasaran Jadi kalian Kalau misalnya kalian pengen beli Gampang aja Tinggal klik linknya Yang ada yang gue kasih di bawah nih teman-teman ya Itu tinggal kalian klik aja Dan kemudian tinggal beli aja Karena ini sudah masuk ke Lokal Indonesia Jadi harganya murah teman-teman ya Ini the best ya Honda Civic ini Karena ini sangat jarang sekali Dikeluarkan oleh Tomika Teman-teman Dan ini kalian Kalau misalnya kalian pengen beli Tomika Gak mungkin nih Gak beli kayak ginian ya Ini harus dibeli nih teman-teman Honda Civic yang kayak gini teman-teman Oke Kemudian masuk ke nomor 2 teman-teman Nomor 2 itu Gue ada Ferrari F40 teman-teman ya Ini dia mobilnya seperti ini Ini juga Ini juga castingan pertama dari Tomika Yang menggunakan castingan Ferrari F40 teman-teman Ini official license ya Dari Ferrari nya sendiri ya Dan ini kap mesinnya tuh bisa dibuka teman-teman ya Kap mesinnya bisa dibuka Dan ini bener-bener sangat keren banget Kalau menurut gue ya Nah ini dia Dia ada mesinnya kelihatan jelas banget ya Teman-teman ya Untuk Tomika Premium yang Ferrari F40 ini Sebenernya dia ada 2 warna Yang biru dan yang merah Tetapi ini gue bahas Ini yang masuk dalam kategori ini Yang merah aja teman-teman Karena memang Yang merah ini banyak disukai oleh orang-orang ya Kalian tau lah ya Ferrari itu warna merah ya Jadi ini sangat worth it sekali Untuk dibeli teman-teman ya Yang Ferrari F40 warna merah ini ya Karena dia mesinnya Dari mesinnya ini sangat detail Dan Bangkunya juga sangat detail Walaupun hanya Tomika Premium Tetapi ini Pedetailan ini sangat keren banget Teman-teman ya Peneknya pun juga sangat keren ya Teman-teman Makanya masuk Di 10 terbaik ya Tomika Premium Dari Mini Card Therapy Dan Kemudian yang terakhir adalah Ini dia teman-teman ya Ini dia Tomika Skaline Turbo Super Silhouette Teman-teman ya Ini dia Ini yang paling terbaik sih Kalau menurut gue sih Jadi kalian Kalau pengen ngumpulin Tomika Kalian mesti beli nih ya Versi Tomika yang ini teman-teman Ini dari modelnya Dari segala macem ya Dari kegitelannya ya Teman-teman ya Keditelannya ini sangat perfect banget Teman-teman ya Dari mulai peleknya Interiornya Dan desain-desainnya Dan kemudian tampon-tamponnya Di kolikolnya Semuanya perfect banget Pokoknya ya Ini Akhirnya dibuat juga Di Tomika Premium Mobil yang sangat legend ini Teman-teman ya Dan ini emang sangat Disukai orang-orang Teman-teman ya Gila 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 Ini Menjadi nomor 1 ya Di The Best Tomika Premium Menurut Minicar Therapy Teman-teman Ini adalah mobil yang Nomor 1 Teman-teman Dan oke teman-teman Itu dia ya 10 Tomika Premium Terbaik Menurut Minicar Therapy Teman-teman Dan kalian Kalau misalnya kalian beli Itu gue udah sediain Linknya di bawah teman-teman Kalian tinggal beli aja Kalau misalnya kalian belum punya Silahkan langsung sikat Teman-teman Dan oke teman-teman Thank you for watching Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan thank you Jangan lupa like